Tiba-tiba entah dari mana, Pak Menteri Agama meletus saja ini ucapan dia. Mengatakan akan ada upaya pengendalian suara azan di masjid dan musyolah. Sebab Buya kan tiap hari berupaya membangun konsep sholat berjamaah. Tiba-tiba kan kalau azan kurang itu nanti Buya tidak dengar bagaimana? Bagaimana itu Buya? Politik hukum menarik diulas. Kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di acara alam pikiran Ferry Amsari. Hari ini edisi spesial, tidak hanya temanya spesial tetapi juga tamu-tamunya spesial. Kita akan membahas satu tahun pemerintahan Buya Mahyaldi dan Uda Audi sebagai pimpinan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Kita akan bertanya-tanya soal implementasi janji-janji kampanye beliau, lalu tantangannya seperti apa, dan kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan di Sumatera Barat. Hadir hari ini, tamu spesial kita langsung bisa teman-teman saksikan adalah Buya Insinyur Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Ini Buya banyak yang tidak sholat subuh nih Buya, nanti dinasihati. Juga tamu istimewa, Pak Gamawan Fauzi, Dr. Gamawan Fauzi, SH, tidak MH ya Pak? Ambil politik kalau tidak salah ya, politik. Beliau adalah mantan Gubernur Sumatera Barat, priode 2005-2009. Lalu kemudian beliau pindah ke ibu kota, jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi ada potensi Gubernur ini jadi Menteri Dalam Negeri, Buya. Cuman memberi informasi ke Buya. Nah, kita akan membahas berbagai visi-misi Buya Mahyaldi. Tentu harapannya ini diskusi akan santai saja. Ini satu tahun patut disyukuri, sudah berjalan di tengah pandemik yang menurut saya cukup luar biasa. Salah satu program dari visi Buya Mahyaldi dan Uda Audi untuk mewujudkan Sumatera Barat yang unggul dan berkelanjutan. Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Nah, satu misinya itu adalah meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sedang hangat-hangatnya Buya. Tiba-tiba, entah dari mana, Pak Menteri Agama meletus saja ini ucapan dia. Mengatakan akan ada upaya pengendalian suara azan di masjid dan musyolah. Jadi mau dikontrol Buya. Bahkan ada peristilaan-peristilaan yang saya pikir ini hangat ya. Katanya kalau ada anjing menggonggong di dekat rumah kita juga kita tidak nyaman. Nah, ini peristilannya mengejutkan bagi saya. Nah, Buya dan juga saya pikir Gubernur-Gubernur Pendahulu juga meletakkan poin penting soal ABS-SBK. Nah, ini kalau jadi kebijakan ini kira-kira Sumatera Barat ke depan mau ikut kebijakan pusat atau berupaya membuat kebijakan yang cukup tolerir lah ya. Pemerintah pusat tidak marah, orang Sumatera Barat tidak marah. Sebab Buya kan tiap hari ya berupaya membangun konsep sholat berjamaah. Tiba-tiba kan kalau azan kurang itu nanti Buya tidak dengar gimana. Gimana kalau itu Buya? Ya baik, terima kasih. Kita sama-sama hormati Pak Agamawan. Terima kasih ini atas keadilan beliau pada hari ini. Dan kemudian Ibu Ketua Ombudsman. Dan kemudian juga Pak Dokter Ferry. Saya kira memang di Indonesia ini memang sering ada kejut-kejutannya. Kejutan-kejutan ya. Dan karena memang kita ramai. Jadi ini luas. Dan kemudian juga bangsanya juga heterogen. Tapi Alhamdulillah kita bergembira gitu. Karena sampai sekarang ini Indonesia sebagai negara kesatu, Republik Indonesia itu masih utuh dan kuat. Dan ini yang perlu kita syukuri. Nah maksudnya itu makanya kesuksesan di Indonesia ini ditandai salah satunya terjaganya NKRI ini. Nah maksudnya itu memang kita perlu berjaga-jaga di dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan, menggunakan istilah-istilah. Karena memang ramainya kita itu. Bahkan dalam banyak kenyataan ya. Dengan ucapan kata-kata justru bisa direspon oleh satu pulau besar. Kemudian juga sampai Anda terjadi periswa kasus-kasus yang ada di beberapa belahan Nusantara ini. Kenapa? Karena dalam ucapan kata-kata. Sekiranya barangkali mungkin pepatahkan juga mengatakan, kamu hari mau bukan begitu. Jadi maksudnya itu memang kita harus menjaga hati daripada umat ini, dan kemudian juga bangsa ini. Apalagi pada saat-saat sekarang ini. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan pahayah. Siapa yang mengatakan bahwa saya dampak COVID tidak serius. Sekiranya dampak sosial, ekonomi, kemudian juga dampak kesehatan sudah jelas. Nah, maksudnya itu berefek kepada ekonomi. Justru dalam situasi sekarang ini, kita harus betul-betul merawat dan menjaga kolaborasi, sinergi antara seru pihak. Nah, kalau sini ada, ungkapan-ungkapan kita, ataupun pernyataan-pernyataan kita yang menyebabkan satu pihak, merasa tersinggung, sekiranya itu akan merugikan kita semua. Jadi maksudnya itu memang kita perlu berhati-hati dan perlu berjaga-jaga, dan hati rakyat, hati umat sekiranya jualah yang mesti kita jaga dengan soal baik. Lembut respon Buya ini, padahal saya inginnya agak terpancing tadi Pak. Sebenarnya dulu ada isu juga, saya lupa itu di zaman Pak Gamawan menjadi Menteri Dalam Negeri atau tidak. Dulu Pak JK juga sempat ngobrol soal suara tua masjid ini. Pak Budiono. Pak Budiono, ya. Ini pas, berarti zamannya Pak, mendagrinya Pak Gamawan. Ini bagaimana sebenarnya, Pak, komunikasi pemerintah pusat, menghargai pemerintah daerah, apalagi daerahnya yang, katakanlah, semangat beragamanya tumbuh lebih baik dibandingkan mungkin kota yang terlalu besar itu seperti apa, Pak? Sebenarnya pemikiran seperti ini sudah pernah muncul ya dulu. Di zaman Pak Budiono, melemparkan gagasan seperti itu. Tapi menurut saya, itu kan gagasan umum ya. Dalam implementasinya, mestinya Menteri Agama lebih bijaksana lagi ya. Karena kita ini kan beragam. Beragam dari segi agama, beragam dari tradisi, beragam dari adat, sebagainya. Mestinya ini diserahkanlah ke daerah bagaimana baiknya. Kalau di DKI mungkin terasa seperti itu kan. Bersaus-sautan, di sebelah ada orang-orang muslim, tapi kalau di Sumatera Barat, itu enggak ada apa-apa. Apalagi di Perisahan. Apalagi di Perisahan. Berang lo. Kenapa ada orang azan gini kok. Jadi justru, jarak rumah dari masjid, kalau di Perisahan kan jauh. Perlu. 100 decibel itu mungkin enggak cukup. Jadi ini yang menurut saya. Dalam mengatur itu, perlu ada sikap bijaksana. Serahkanlah ke daerah bagaimana baiknya. Prinsip di situ adalah apa. Kita ingin mengatur apa. Tugas merintah itu mengatur salah satu. Yang mau diatur itu apa. Supaya jangan berisik. Itu di mana. Serahkanlah ke daerah. Jangan semuanya take over all oleh pemerintah pusat. Walaupun bidang agama kan itu kewenang pusat. Tapi apa suruh bidang agama pemerintah pusat? Saya ketika merumuskan undang-undang PMDA mempersoalkan itu. Wirit pengajian apa pusat juga matur? Pusat juga matur. Iya kan? Nah, jadi ada bagian-bagian yang harus diserahkan kepada daerah. Dan ini keragaman itulah kekuatan kita kan. Dan keragaman itu kita buka ruang untuk daerah mengaturnya. Jadi kalau karena Bu Yat dan Pak Gamawan tidak tersinggung, kita cari topik lain. Jadi saya kira kurang bijaksana. Ya, saya pikir memang ada beberapa hal kebijakan Menteri Agama. Ini sudah beberapa Menteri Agama nih Pak Gamawan. Komentarnya bukan menyejukkan, malah saya pikir agak menimbulkan riak-riak yang tidak sehat sebenarnya. Terima kasih telah menonton!